Halo Fam, ketemu lagi dengan gue di channel streamer Koplak hari ini gue mau meneruskan bermain WDLand yang 9 jam dari sekarang atau sekitar jam 5 pagi nanti sekarang ini hampir jam 12 malam itu akan dibuka pembelian hero dan land jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah yang kemarin juga gue kurang tepat ngomong adalah kita harus connect wallet kita kita pilih metamask oke metamask gue sudah connect dengan pancake swap dari WDLand sebelumnya kita bisa cek dulu nih bahwa game WDLand ini sangat bonafit menurut gue karena dia sudah di audit oleh Sertik ini enggak mudah dan bahkan kalau misalnya lu tertarik untuk lihat bagaimana dia auditnya Sertik ini bisa download PDF nya dan ini bukan perusahaan abal-abal yang bisa dibayar atau disogok ya mengenai Sertiknya ini lalu mengenai Gameplay nya yang menarik adalah bahwa tapi mungkin segitu banyaknya ya family apa nih kalian Shinchan nih kemarin gue belum lihat nih partner nya lalu roadmap nya ntar gue kemarin itu gue udah lihat sesuatu yang menarik ini close peta kemarin gue udah daftar ya ntar kita cek email coba apakah gue bisa terpilih kita pilih byte reset coba belum bisa di klik FEM ntar jam 5 WDLand substack ini kalau misalnya mau lihat berita-berita tentang WDLand ya tentang tunggu dia ada ada satu bagian yang gue tadi baca tapi kok kalau gue cari enggak ketemu ya ah ini chapter FEM jadi ternyata game storynya ini kan karena bumi sudah terpolusi parah maka ada planet WD project mau menyelamatkan bumi ini kalau mau nonton filmnya tempatnya bumi itu mengalami polusi resortnya sudah habis manusia yang bisa kayak tempatnya kembali itu wiki namanya kayaknya bukannya Widi wih kita termasuk dong aneh wah mati sekarang all the crew members live full of a broken spaceship wah dat food and energy are slowly running out while the connection the only chance to survive is to build a food energy system on this planet we need to create stable food supply proceed minerals exploration ini nanti ya future yaitu ada miner let's begin oke oke jadi ini ketawanya tuyul nah ini chapternya ini dibagi-bagi nih FEM pertama kali kita akan di transform menjadi beberapa kelas petani miner builder lalu kita bisa menggunakan resource tapi limited ya kita harus kita jadi play to earn update character ya nanti chapter 2 nya itu lalu ada bencana alam nih ceritanya ya ada invader lah alien ceritanya kita harus protect ekosistem dan planet kita lalu dengan video teknologi kita bisa mereka mengembangkan suatu project dimana mereka mau menghidupkan bumi dan the start of a new civilization by streamer is one of them hopefully oke jadi kan kemarin gua kan punya trick dimana kalau kita transfer BNB ke BNB di Metamask kan kita kena biaya 0,05 BNB flat berapa put transfernya sekarang kalau gua transfernya BUSD biaya transaksinya kan 0 ya disini gua masukin Max itu biaya transaksinya 0 BUSD ya sementara alamat Metamask nya gua pause dulu FEM gua tapi akan transfer ini sebentar ya ya FEM oke sambil nunggu uang gua masuk kita lihat-lihat dulu disini ada NFT marketplace monetizing game asset pressing buying selling NFT berarti kita bisa jual ya NFT kita ya karakter lain treasure bisa dijual belikan ya karakter sama lain bisa disewakan tapi treasure gak bisa token yang circulated Widi ini agak fair sih kita bisa jual rumahnya kita bisa jual bangunan dan hartanya kalau rice city kan kita gak bisa jual rumahnya kan cuma bisa jual materialnya cuma kan kedepannya gua gak tau deh apa bisa jual rumah terus rumahnya bisa dijadikan material apa enggak ini berani 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 ngasih lihat orangnya lagi ya kan tim-tim yang bekerja di game ini Widilan jadi dan yang mendukung itu lumayan banyak ya sangat banyak ini dan perusahaan-perusahaan bonafit nih jadi gua pikir sih tapi tetep disclaimer on ya FEM ya karena gua mana bisa menjamin ini kan bukan gua yang bikin game nya kan orang lain kan jadi kalau misalnya suatu saat dia mereka berubah pikiran kabur ya kita bisa apa tapi selama planning nya masih jelas gameplay nya ada bisa diperjual belikan dan gamenya menarik dan kita punya waktu dan punya uang lebih frozen money ya kalau kita mau coba ya kenapa enggak atau kita kalau beli game juga kita kan keluar duit kan game PS5 harganya udah hampir 1 juta ya udah anggapnya kita beli game Widilan seharga 500 atau 600 ribu kita udah bisa beli kita harus masalahnya kita memang harus pengendapan seribu Widi si FED kita harus pengendapan seribu Widi dikali 250 0,257 dan sekitar 4 juta harus diendapkan ya sebetulnya uang ini nggak hilang tapi diendapkan 3,7 ya free to play to earn token modelnya nah cuman gua ada yang gua masih mau cari tahu dia kan ada satu mata uang lagi WSO WSO itu native currency ini secondary token for specific purpose WSO berarti nanti berarti berarti daily quest battle pass monthly pass leaderboard event itu akan mendapatkan WSO WSO ini bisa digunakan untuk summon fee biaya summon in game and inflation token in game activities upgrade item loto loto game soalnya ada undiannya juga ya ini kelihatannya ah segini FEM gameplaynya banyak FEM bisa-bisa gua nggak punya waktu buat main fortnite lagi nih kalau nanti game ini segitu membuat addicted nya ya kita tunggu aja nih uang gua udah masuk belum di metamesh oke sudah masuk FEM uang gua oke sekarang begini kalau transfer BUSD dari toko crypto ke metamesh biayanya kan 0 tapi kalau transfer BNB berapa pun nilainya kan gua kena biaya 0,05 dikali nilai BNB saat ini 7,6 bagi dua berarti sekitar 38 ribu sekarang pertanyaannya berapakah biaya transfer BUSD ke BNB di metamesh FEM ini metamesh gua ya gua mau transfer semua BUSD gua menjadi BNB gua pilih slippage tolerance nya 2% berarti 319 dikali 2% sampret lebih mahal FEM udah jangan ikutin cara gua FEM lu transfer aja dari lu beli BNB ke BNB aja cuman begini keuntungannya kalau BUSD nilainya lebih stabil dari BNB kalau BUSD relatif nilainya segitu-segitu aja kalau BNB naik turun jadi ya terserah lu kalau misalnya lu mau beli realtime saat ini lu mau transfer BNB nya ke metamesh dan lu mau pakai buat gamenya ya lu mendingan beli BNB aja FEM walaupun transfernya gratis tapi di metamesh nya kena mahal FEM ya sekarang gua di WSD udah review swap dapat 0,59 BNB ok swap karena yang di oh transaction confirm ok berarti gak bisa naik ya gua mulai kena biaya berapa ok BNB gua udah ada 0,69 sekarang WIDI gua ada 1196 sudah memenuhi syarat semua ya FEM bener gak dimana nah yang dibutuhkan minimal kan 1000 disini udah dianggap gua harus lihat dulu BNB gua dia udah baca BID gua dia udah baca ok ini udah connect metamesh your nft gua mau lihat belum ada ya nft belum ada ok FEM berarti kita tinggal tunggu nanti jam 5 pagi ya semoga kalo gua sempet gua bisa bikin live tapi kalo gua gak sempet nanti gua record aja ya nanti pas gua beli beli setiap 3 jamnya nanti gua akan coba live deh ya thank you FEM udah nonton video gua selamat bergabung buat yang mau bergabung nemenin gua main WIDI LAN selamat bergabung dan jangan lupa tetap stay tune di channel streamer Koplak untuk game game berikutnya thank you FEM FEM semua dadah